Intro Kalid bin Walid bin Al-Mugiroh Al-Quraisi Al-Mahzumi Al-Maki Nama lengkapnya Ayahandanya seorang pejabat terkemuka Ibunya adalah Lubabah As-Sugroh Binti Al-Harith Saudari dari istri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Maimunah Binti Al-Harith Sallallahu An Beliau ahli siasat perang Mahir segala senjata Jago juga dalam berguda Dan dihormati oleh para prajuritnya Dia adalah panglima perang yang sangat hebat Tak pernah kalah dalam peperangan apapun Sebelum dia masuk Islam Banyak perang yang telah dilaluinya Salah satunya adalah Perang Uhud Saat itu pasukan muslim mengalami kekalahan Karena siasat Kalid yang menjadi panglima musuh Kalid bin Walid saudara kandungnya Mengajaknya masuk Islam Dia mengirimkan surat yang sangat berkesan Di hati kah Kalid Rasulullah menanyakanmu Punyi salah satu isi kalimat Walid Pada suratnya Kalimat itu membuat Kalid merasa tersanjung Dan amat senang Allah memberinya petunjuk pada Islam Kalid menemui beberapa orang Dia mengajak mereka masuk Islam Tetapi mereka menolaknya Tekad Kalid tidak pernah goyah Dia tidak berangkat ke Madinah Menemui Rasulullah Muhammad S.A.W Dalam perjalanan bertemu Kalid Pada dalam perjalanan Bertemulah Kalid dengan Usman bin Talhah Dan Amr bin As Mereka punya tujuan yang sama Berangkatlah mereka bertiga Menemui Rasulullah Rasulullah mengilhamkan pada Rasulullah Tentang kedatangan mereka Walid bin Walid menemunya Di tengah perjalanan Rasulullah menunggumu Beliau sangat gembira Dengan kedatanganmu Katanya kepada saudaranya Mereka pun bergegas Menemui Rasulullah Rasulullah menyambut mereka Dengan hati yang senang Tafal syahadat langsung diucapkan Bagaimana syahadat? Asyadu'ala Wa'asyadu'ala Aku berjanji bahwa Tiada Dan Nabi Muhammad adalah Utusan Allah Khalid minta didoakan Agar dosanya diampuni Saat sebelum masuk Islam Rasulullah pun mendoakannya Amr Khalid bin Walid mengikuti Peperangan besar Yaitu Perang Mut'ah Perang Mut'ah Jumlah kaum muslimin Sekitar 3.000 pasukan Sedangkan orang Romawi Membawa 200.000 pasukan Jelas banyak kan Roma Romawi Di tengah peperangan Ketika pemimpin pasukan Yang ditunjuk Rasulullah Telah syahid Para sahabat bermusyawara Untuk mencari penggantinya Khalid bin Walid Terpilih menjadi Panglima pengganti Alhamdulillah Umat Islam pun Menang Dipimpin oleh siapa? Khalid bin Walid Jadi makin terkenal Sebagai panglima hebat kaum muslim Banyak orang mengagumi Dan memujinya Ia diangkat menjadi Pimpinan pasukan Di masa Khalifah Khalifah siapa? Abu Pak? Abu Bakar Namun Setelah Abu Bakar wafat Khalifah Umar Menggantinya Dengan sahabat lain Yaitu Abu Ubaidah Bin Jar Serah Bersambung sama yang kemarin kan? Sama kan? Sahabat yang lain Merasa kaget dan heran Namun Khalid dengan ikhlas Mentaati Perintah Khalifah Khalif bin Walid Kembali menjadi Prajurit biasa Namun Baginya tidak apa-apa Dia menerima apa? Perintah Rasul Suang Sepenuh tenaga Bersama kaum muslimin Karena Allah lah Yang menjadi tujuan Kurang lebih Seratus peperangan Telah ia ikuti Ia selalu pulang Dengan selamat Dan membawa Kemena Kenangan Kenangan Karena apa? Khalif bin Walid itu Tang lima Islam terheh Akhirnya Orang yang mendapat Gelar saifullah Atau pedang Allah Itu meninggal dunia Di atas tempat tidur Karena sakit Beliau meninggal dunia Pada 18 Ramadan 21 Hijri Ya Pesan nikmanya Yuk adik-adik hebat Kita tiru keberanian Kejerdasan Dan keikhlasan Serta rasa rendah hati Khalid bin Wah Dalam mengabdikan dirinya Untuk perjuangan Islam Dan Kusuknya Saat beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tidur ya sayang Sampai jumpa Sampai jumpa